Saudara kita ada di hari pertama termasuk bulan pertama di bulan Mei tahun 2016 ya ini tanggal 1 Saudara kita masuk di kuartal yang kedua sedikit pesan saja saudara nanti setelah ibadah lebih baik menghindari daerah Senayan Langsung saja kembali ke rumah atau mencari aktivitas di daerah barat yang lebih menjauh dari Senayan ya Karena hari ini ada ada apa itu namanya ya hari ini May Day Saudara di kuartal yang kedua ini seperti yang kita tahu kita akan masuk ke satu chapter yang baru Kalau kemarin kita lebih banyak bicara tentang to love jadi my home to love and build kita banyak bicara tentang to love Maka di bulan ini saudara kita akan memulai banyak bicara tentang to build atau membangun atau bagaimana kita semua dibangun di dalam Tuhan Sepanjang 4 bulan ke depan saudara kita akan banyak bicara tentang hal-hal yang sifatnya membangun baik saudara secara pribadi maupun kita saling membangun dalam komunitas Nah saudara ada satu gambar yang saya mau kasih lihat sama saudara Gambar ini saudara menjadi gambar yang mungkin hari-hari ini cukup menarik dan cukup tren gitu ya Dimunculkan di depan gitu Nah yang kiri sama yang kanan ini kalau saudara pecinta film saudara mestinya tahu Kalau saudara yang gak tahu mungkin saudara tidak lagi muda gitu ya gak bercanda Saudara yang kiri dan yang kanan ini dirilis bersamaan ini adalah dua film yang lagi sangat in hari ini Kemarin waktu saya nonton sama istri saya yang sebelah kanan karena saya bukan tipikal pencinta yang sebelah kiri Dan dari dulu juga gak pernah tahu ada apa dengan cinta gitu ya Jadi saudara ini adalah yang sekarang lagi in Berapa banyak saudara yang sudah nonton yang di kiri? Gak ada ya? Oh berarti memang benar alirannya bukan aliran kiri Tapi jangan-jangan juga gak ada yang nonton yang di kanan Yang di kanan ada yang nonton? Gak ada juga Beneran? Saudara nih gak pernah nonton ya? Oh belum Belum Oke Berapa banyak yang berencana untuk menonton yang di sebelah kiri? Coba angkat tangan Gak usah malu-malu lah Ya mungkin nostalgia berapa? 10 tahun? 15 tahun yang lalu? Berapa banyak yang berencana menonton yang di sebelah kanan? Oke Ya Saudara mau dikasih tahu endingnya? Gak ya? Oke Nah saudara Ketika dua film ini keluar Ya udah gak usah terlalu lama cukup ya nanti Dipikir hari ini kita mau nonton dua film itu Ketika kita menonton dua film ini Saudara ada banyak hal yang menarik yang menurut saya Terjadi gitu Saudara film yang kiri bicara tentang pengulangan atau Mungkin terusan dari sebuah Sebuah situasi atau sebuah skenario yang dulu pernah dibuat Kayaknya lebih dari 10 tahun Seingat saya dulu waktu itu saya masih polos banget lah kayaknya waktu itu Jadi saya gak telah ngerti ada apa dengan cinta Nah jadi saudara Ini mengulang kembali Dan saya banyak mendengar orang Nonton ini karena nostalgia Karena ingin mengulang apa yang pernah dia alami Apa yang pernah dia dapatkan Dan mungkin ada beberapa yang waktu itu menonton masih belum menikah Sekarang menonton dengan menikah dan kebetulan puji Tuhan Pasangan yang diajak nontonnya masih sama Orang yang menonton sebelah kanan saudara adalah orang yang juga ingin tahu Apa yang terjadi dengan Para superhero ini dari waktu ke waktu Karena dari cerita terakhir kemudian Kisah ini masih berlanjut Dan seperti yang kita tahu saudara Kisahnya belum berhenti Tapi akan terus lagi di sepanjang beberapa tahun ke depan Masih terus dibangun Dan saudara ada banyak pencinta film yang memang suka film-film ini saudara Entah film drama maupun film superhero Mereka sungguh-sungguh menanti-nantikan Kapan film-film ini datang Lalu yang kedua mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang film ini Sama seperti saya saudara Saya agak sedikit kecewa dengan film yang sebelah kanan Karena ternyata tidak sesuai dengan cerita aslinya di komiknya Saya mau kasih tahu saudara tapi setakutnya spoiler gitu Jadi saudara intinya adalah tidak sesuai dengan cerita komiknya So saya agak disappointed, saya agak kecewa Tapi yang menjadi poin saya pagi hari ini saudara gini Ada banyak orang menanti-nantikan hal seperti ini Dan setelah nonton pun ya sudah selesai Ya saudara ketika menonton film yang di kanan atau di kiri Hidupmu gak tiba-tiba berubah Ya kan gak saudara nonton film superhero Kemudian keluar dari ruangan itu semua saudara menjadi orang yang kuat Tidak Tidak juga saudara yang menonton sebelah kiri Terus tiba-tiba saudara yang masih single keluar langsung punya pasangan Gak juga gitu ya Tapi kita bicara ada satu keantusiasan Dari masyarakat pada umumnya Ya mungkin kalau jemaat di Belesani terlalu rohani Sudara kurang terlalu suka film kayak gini Mungkin kalau Passion of the Christ diputar lagi saudara akan berbonung-bonung Nah tapi maksud saya adalah saudara Ada banyak sekali minat yang ditaruh Kepada sesuatu yang sifatnya hanya entertainment sesaat Which is fine gak ada masalah Tapi kemudian begitu saja lenyap dan orang menanti-nantikan Dan kalau saudara mengikuti sosial media dan di dunia entertainment Dua film ini sekarang akan muncul banyak sekali Di semua status Facebook, di semua apapun Ada yang spoiler alert, ada yang enggak dan segala macam Artinya apa? Orang punya begitu besar antusiasme terhadap dua ini Sudara saya membayangkan Kalau hidup kita bisa memiliki keantusiasan seperti itu Sepanjang kehidupan kita dari waktu ke waktu Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan Karena kita tahu ada sesuatu yang sedang kita nantikan Sudara saya pikir hidup kita akan sama sekali berbeda Sadarkah kita semua sudah ada banyak sekali orang yang kita sekarang sedang berjalan dalam kehidupan kita Kita ini ada dalam sebuah autopilot sistem Autopilot sudah ngerti ya Autopilot itu artinya Kemudi yang berjalan secara otomatis Sudah dipencet tombol tujuannya kemana Dan orang hanya berjalan saja ke sana Gak perlu lagi dirasa-rasa Gak perlu dipikir-pikir Otomatis saja Dan sudah banyak dari orang Kristen hari ini Kita punya sistem autopilot dalam hidup kita Minggu pagi Waktunya ibadah Datang Rabu, Kamis, Jumat Tergantung sudah hari komsel Waktunya komsel Pagi bangun Waktunya berdoa Mau makan Waktunya berdoa Makan Jadi Sudara ada begitu banyak program Yang seolah-olah sudah diset dalam hidup kita Sehingga kita melakukan itu semua dengan otomatis Tanpa lagi ada perencanaan Tanpa lagi ada rasa apapun Pokoknya dilakukan saja Seperti robot-robot hidup Yang menunggu kapan waktu expired date-nya berakhir Sudara tahu kapan expired date kita berakhir? Terjadi pada saat kita semua pulang Ke rumah bapak di surga Dan itu yang saya suka sebut Kita ini seperti orang-orang yang sedang antri mati saja Kalau sudah dipanggil ya sudah selesai Tapi sebelum dipanggil ya sudah kita jalan terus saja Seperti walking dead gitu Zombie yang berjalan Karena sudah diprogram semuanya berjalan begitu saja Nah Sudara saya percaya segala sesuatu yang diprogram Segala sesuatu yang sudah diset otomatis Segala sesuatu yang berjalan sebagai program saja Tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bertumbuh Karena seorang ngeri sekali Kalau sesuatu yang sifatnya otomatis Tiba-tiba bisa berubah sendiri Berarti bukan otomatis Kalau Sudara sudah mengendalikan sebuah pesawat Dengan autopilot Kemudian pesawat itu sudah ditekan Tujuannya kemana Dia tidak punya satu niatan apapun Untuk melakukan manuver Pindah jalur, pindah tujuan Tidak bisa karena sudah otomatis Dalam autopilot sistem Tidak ada perubahan dan tidak ada pertumbuhan Bapak-Ibu Sudara Kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang autopilot Dikemudikan secara otomatis Karena pengalaman, karena kebiasaan Karena sesuatu sudah kita bangun Tanpa lagi ada kehidupan di dalamnya Sudara harus mengerti autopilot tidak punya kehidupan Autopilot itu seperti Sudah diset begitu saja Maka tidak ada lagi kehidupan disana Dan kalau tidak ada kehidupan Pasti tidak ada pertumbuhan Pasti tidak ada perubahan Namanya itu namanya sistem Berapa banyak bahwa Sudara yang Pernah masuk ke pabrik yang sifatnya automated Mesinnya itu melakukan hal yang sama berulang-ulang Sudara pernah lihat ya di TV ya Misalkan mesin packaging Dia cuma melakukan apa? Cepret, cepret, cepret Sudara kalau pikir-pikir Boring banget ya Kayak gitu Sudara bayangkan hidupmu tuh seperti gitu Cekrek, cekrek, cekrek Tapi Bapak-Ibu Sudara Mari kita refleksi sambil saya sharing pagi hari ini Apakah jangan-jangan hidup kita juga kurang lebih kayak gitu Bangun tidur Terima kasih Tuhan Terus aktivitas Terus kemudian kita makan Terima kasih Tuhan Terus makan Berapa Ibu Sudara yang kalau makan Masih berdoa dengan teratur Biasanya Enggak jelas doanya gitu kan Bumbling gitu ya Terima kasih Tuhan Kecuali Sudara diminta untuk memimpin doa makan bersama Pasti jelas banget Nah Udah waktu malam terima kasih Tuhan Sudara ke komsel juga ke komsel Sudara ke ibadah-keibadah Sesuatu yang automated Nah Sudara Sekali lagi saya mau sampaikan Di dalam sistem otomatis atau autopilot Tidak ada perubahan Dan tidak ada pertumbuhan Jadi Sudara lihat kiri kananmu dengan tatapan penuh kasih Dan katakan Jangan sampai kekristananmu jadi autopilot Sudara ketika kita bicara tentang kekristenan kita hari ini Sudara ada Empat hal yang saya mau sharing kepada Sudara Pagi hari ini Waktu Yesus Bertumbuh sebagai seorang Anak kecil Sudara Dia tinggal di bawah asuhan Kedua orang tuanya Yusuf dan Maria Sudara Matius Maksud saya Lukas pasal yang kedua Ayat 52 Mencatat bahwa Yesus makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Sudara kata bertambah 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 ini Bicara tentang pertumbuhan dan perubahan Sudara ketika seseorang bertumbuh Pasti dia berubah Seseorang yang berubah Pasti bertumbuh Tidak mungkin ada pertumbuhan Tanpa ada perubahan Jadi kalau kita semua berdoa untuk Tuhan Ubahkan saya Berarti sama aja kita berdoa Tuhan tolong saya supaya saya bisa bertumbuh Nah Sudara di dalam bahasa Inggrisnya Sudara Kata bertumbuh disini ada banyak hal Bertumbuh besar Bertambah hikmat Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Bicara tentang Jesus grew in wisdom Dalam hikmat In stator Bicara tentang Perawakan atau fisik And in favor with God and all the people Di dalam Perkenanan Oleh Allah dan manusia Jadi Yesus memenuhi segala aspek Yang bisa dimiliki seseorang Dalam pertumbuhan Secara fisik Dia bertumbuh Saya percaya dia bertumbuh ke atas Bukan ke samping Sebagaimana Saya hari ini merasa Baju saya makin kesempitan Bertambah hikmat Bicara ada pewahuan Ada revelation Makanya kita melihat Yesus bisa bertanya jawab Dengan ahli-ahli Taurat Tapi Bisa menjawab dengan Penuh kejelasan Bertambah besarnya Ini disebutnya Sudara Makin dikasih oleh Allah dan manusia Ini bicara tentang Dia diterima oleh Allah Dikasih oleh Allah Dia punya hubungan yang intim dengan Allah Tapi di sisi yang lain Dia juga punya hubungan yang baik dengan manusia Saya tidak percaya Sudara Kalau orang yang punya kedekatan dengan Tuhan Terus tidak punya teman itu aneh Karena Seseorang tidak bisa berkata Saya begitu intim dengan Tuhan Saya merasa Tuhan terus berbicara dalam hidup saya Saya bisa mendengar suara Tuhan yang begitu tajam Tapi gak punya teman Alias dimusuhi orang Ada yang salah dengan Tuhannya Atau ada yang salah dengan dia Jangan-jangan itu bukan Tuhan Mungkin suaranya sendiri Karena bahwa sudara Contoh Yesus berkata Ketika dia bertumbuh Dia bertumbuh dalam segala aspek Paulus mengatakan kepada jemaat Di kolose pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Sudara Kita ini dikatakan Telah mengenakan manusia baru Yang terus menerus diperbarui Apa sudara? Terus menerus Katakan bersama-sama Terus menerus Ini bicara tentang Kontinus Bicara tentang Tidak berkesudahan Bicara tentang Tidak pernah berhenti Untuk memperoleh Pengetahuan yang benar Menurut gambar kaliknya Sudara kalik ini bicara tentang Pencipta Dalam bahasa Inggris dikatakan Put on your new nature And be renewed As you learn to know your creator And become like him Kenakan manusia baru Kenakan pribadi yang baru Dan diperbaharuilah Seraya Ketika bersama-sama dengan itu Kamu belajar mengenal Siapa penciptamu Dan menjadi mirip Menjadi serupa Menjadi semakin sama Dengan penciptamu Bapak saudara Ternyata Firman mengajar kita Bahwa kalau kita Mau berubah dan bertumbuh Itu cuma punya Satu pilihan Yaitu Dalam pengenalan Akan Tuhan Dan menjadi serupa Dengan dia Itu saja KPI Atau key performance Indicator kita Sebagai orang percaya Cuma dua ini Apakah setiap hari Semakin kita Mengenal Yesus Mengenal siapa Bapak kita Dan yang kedua Apakah kita Semakin mirip Dengan dia Jadi Bapak saudara Kalau kita bikin Resolusi tahun baru Baiknya kita Jangan lupa Menaruh dua hal ini Apakah tahun ini Saya akan menjadi pribadi Ketika menutup Akhir tahun ini Saya menjadi pribadi Yang semakin kenal Siapa Tuhan Paulus berkata Inilah yang kukendaki Itu mengenal dia Dan mengenal kuasa Kebangkitannya Mengenal Bapak Mengenal Yesus Dan yang kedua Apakah saya Semakin mirip Dengan Kristus Sehingga Ketika saya melakukan Banyak hal Orang bisa berkata Gini Kamu makin lama Makin seperti Yesus Seperti orang Kalau berkata Ini sebenarnya Ini sebenarnya Pribadi siapa Yang kelihatan Lalu ada Mulai kalimat Seperti ini bunyinya Kalau bukan Karena Yesus Kalau bukan Tuhan Gak mungkin Kamu kayak gini Itu bicara Perubahan Dan semakin mirip Dengan Yesus Berapa Sudah menikah Lebih dari 20 tahun Banyak juga ya Coba angkat tangan Lebih tinggi Sudah dengan penuh Keyakinan Dan penuh Kebanggaan Ya doang Menikah 20 tahun Lebih bertahan Itu luar biasa Sudara Coba angkat tangan Sekali lagi Nah sekarang Sambil mengangkat tangan Jangan diuntikan Tangannya Dan diturunkan Coba lihat wajah Suami atau istrinya Nah Sekarang Terunkan tangannya Setelah saya mau tanya Berapa banyak Sudara yang melihat Wajah yang sudah Sama sekali berubah Dari 20 tahun yang lalu Mungkin pipinya Sudah mengembang Ke kiri Ke kanan Mungkin Di bawah matanya Sudah ada garis-garis Yang tidak lagi sehalus dulu Sudah makin tegas Kalau Sudara para ibu Para istri Mulai memegang pipi suaminya Mulai berasa agak kasar Mulai merasa ada Lipetan-lipetan Itu namanya Perubahan Itu namanya perubahan Natural Change Perubahan alami Bapak-bapak Sudara Kita tidak mungkin Tidak mau berubah Karena Memanager kita harus berubah Kita tidak mungkin Tidak bertumbuh Karena sesuatu yang Tidak berubah dan bertumbuh Adalah sesuatu yang Otomatis Atau Sesuatu yang tidak memiliki Nyawa Atau Dengan kata lain Sesuatu yang Mati Karena kalau kita mati Kita gak lagi bertumbuh Makanya Sudara Ada dua kata Yang saya Mau berikan kepada Sudara hari ini Kata yang pertama adalah Kata Bertumbuh Dan kata yang kedua Adalah kata yang disebut Build Atau dibangun Sudara hari ini Kita bicara tentang Bagaimana kita bisa Terus bertumbuh Dan dibangun Bicara tentang bertumbuh Sudara ini adalah Sebuah Natural process Tapi Sudara ada cara Untuk membuat sesuatu itu Tidak lagi bertumbuh Banyak cara Kalau Sudara mau pohon Tidak lagi bertumbuh Sudara cabut aja Dari potnya Sudara pindahkan lagi Sebentar Sudara cabut lagi Sudara pindahkan lagi Sudara cabut lagi Pindahkan lagi Sudara cabut lagi Pindahkan lagi Seorang anak yang bertumbuh Ganti-ganti orang tua Setiap lima tahun sekali Pasti jadi orang yang aneh Karena kepribadiannya Akan makin aneh Karena orang tuanya Mungkin beda-beda Makanya Sudara banyak tantangan Orang yang diadop Atau diadopsi adalah Karena mereka memiliki Mungkin kondisi yang Tidak sesuai dengan naturenya Kata yang kedua adalah Dibangun Kata dibangun Bicara tentang Bagaimana kita Sudara Tidak hanya bertumbuh Tapi kita mengalami Sesuatu yang sifatnya baik Dibangun menjadi Sesuatu yang lebih baik Grow and build Inilah yang kita mau Sudara kita semua Alami sepanjang Empat bulan ke depan Bahwa gereja Tuhan Di tempat ini Setiap kita jemaah Tuhan Kita mengalami pertumbuhan Dan kita mengalami Pembangunan Kita bukan hanya bertumbuh Menjadi pribadi yang lebih baik Tapi kita dibangun Dalam pengenalan yang benar Akan Yesus Nah pertanyaannya Sudara Apa yang perlu kita lakukan Kalau kita mau mengalami Kedua hal ini Kita tadi melihat Bahwa dua hal yang kita penting Sudara Yaitu mengenal Siapa Yesus semakin dalam Dan yang kedua Semakin serupa dengan dia Bagaimana Sudara bisa lebih Mengenal suamimu Atau istrimu Ini pertanyaan beneran Sudara Bukan ini ya Bukan retorist question Yang Sudara cuma perlu renungkan Bagaimana caranya Sudara bisa mengenal istrimu Lebih lagi Mengenal suamimu lebih lagi Dengan banyak Berkomunikasi Makin Sudara ngobrol Sama seseorang Makin Sudara kenal Siapa dia Makin Sudara berinteraksi Sudara akan makin kenal dia Semakin Sudara tinggal bersama Sudara tau kenapa Suami istri harus tinggal bersama Karena mereka bukan lagi dua Tapi satu Betul Tapi di sisi lain Tidak mungkin orang Bisa saling mengenal Lebih dalam Kalau tidak tinggal bersama Coba Sudara bayangkan Sudara menikah Kemudian Sudara ketemu Sama suami atau istrimu Setahun sekali aja Sisanya Ngobrol aja by phone Gak pernah ada encounter Secara pribadi Personal Sudara mungkin akan Bingung karena Gak ada sesuatu yang sifatnya Intimasi Saya lagi nyari-nyari Sudara di Di Apa di toko tadi pagi Agak mepet sih memang Saya mencari barang yang dulu Pernah saya suka beli Kalau Zaman saya dulu masih Sekolah SMP SMA khususnya Ya Kalau saya aja udah begitu lama Apalagi Sudara ya Keliatannya Keliatannya lebih jauh lagi Waktu kita SMP SMA Sudara Berapa banyak yang usianya Masih di bawah 20 tahun Ada gak Gak ada lah ya Jadi saya bicara Kepada orang-orang yang Tepat hari ini Sudara Saya mau beritahu Kepada kita semua Bahwa Sebuah Pernikahan Maafkan tulisan saya Yang terlalu indah ini Sudah lama gak nulis Pakai tangan ya Komunian Adalah yang kita lakukan Setiap satu bulan Satu kali Dan sekarang akan dikerjakan Namanya Holy communion Terjemahan bahasa Indonesia Perjemahan kudus Agak kurang pas sebenarnya Harusnya adalah Persekutuan kudus Ya Memang Indonesia Lebih mengutamakan Perjemuannya gitu ya Karena kita mungkin suka makan Tapi sudara bahasa aslinya Ada Holy communion Persekutuan yang lebih jadi fokus Kenapa bicara tentang Persekutuan Karena ketika kita melakukan Perjemahan kudus Kita mengingat tentang Persekutuan kita Dengan kematian Penguburan dan kebangkitan Yesus Seperti baptisa Nah sudara bicara tentang Komunian dalam bahasa Indonesia Yaitu persekutuan Ada tiga hal yang Sudara kita sudah lakukan Setiap hari Sebagai orang yang normal Khususnya kalau sudara Hari sudah menikah Kita sering Dan sudah Dan terus-menerus Melakukan tiga hal ini Dulu sudara Waktu saya Masih jaman-jaman ABG Benar-benar Anak baru gede Bukan angkatan Babe gue Seperti kita hari ini Tapi kita sudara Punya sebuah Sebuah tradisi dulu Karena kita tidak punya Email waktu itu Handphone belum ada Telepon rumah juga Masih mahal Sudara kita melakukan Segala sesuatunya itu Dengan Lewat surat Dulu sudara Di Gramedia itu Di toko buku Ada satu kertas surat Yang biasanya Warnanya pink Atau biru muda Dan baunya wangi Sudara mengerti Yang saya maksud Apalagi sudara yang Pernah menggunakannya Entah itu buat orang Yang disamping sudara Atau mungkin Mantan-mantan sudara Sebelumnya Itu namanya Surat cinta Saya mau tanya Kepada ibu-ibu Disini Yang sudah menikah Lebih dari Sepuluh tahun Kalau sudara sudah menikah Sepuluh tahun lebih Pasti sudara ngerti Surat cinta Berapa banyak Ibu-ibu disini Yang pernah menerima Surat cinta Dari suami Yang hari ini Maksud saya suami Sekarang Maksudnya bukan Dari pacar sebelumnya Boleh angkat tangan Yang lainnya Gak pernah Kasian banget Coba angkat tangan Dengan penuh Suka cita Lambaikan tangan Seperti buyati Boleh Yang sebelah sini Ada gak Kalau sudara gak pernah Terima juga Gak apa-apa Abis ini Minta aja Belum terlambat Sebelum ajal Memisahkan kita Coba angkat tangan Sekali lagi Berapa banyak Sudara yang pernah Menerima surat cinta Ini Surat cinta itu Dituliskan dengan Kalimat yang sangat formal Coba angkat tangan Biasanya Kalimat pertamanya Adalah Apapun Panggilan sudara Sayang Dear Atau whatever Lalu sudara Kalimat-kalimat Dalam surat cinta itu Biasanya isinya Banyak tentang perasaan Dan kalimatnya Agak berbeda Dengan yang kita Ucapkan sehari-hari Sudara masih ingat gak Surat cintanya Kalimatnya Kira-kira gini Sayang Aku kangen Sekali sama kamu Ya kan Mungkin begitu Karena yang satu Di Jogja Satu di Bandung Bandung mungkin Gitu Cerbon Dulu saya punya pacar Waktu jaman dulu Belum Jenny ya Belum istri saya Saya kuliah di Jakarta Pacar saya ini Kuliah di Bandung Ya makanya saya Tidak terlalu percaya Dengan hubungan jauh Terlalu banyak gangguan Apalagi saya waktu itu Belum kenal Tuhan Ya alasan aja Nah Waktu itu sudara Saya punya pacar di Bandung Dan gak punya handphone Email juga susah sekali Harus bayar di warnet Jadi otomatis Saya sering kirim Surat cinta gitu kan Nah sudara kalau kirim Surat cinta Pasti suratnya wangi gitu kan Kalau perlu disemprot Parfum lah gitu Nah Waktu kita bicara Surat cinta Sudara kalimat-kalimatnya Itu bicaranya tentang Puitis hal Yang sifatnya bikin kita Kalau baca itu Senyum-senyum sendiri Gak ada surat cinta itu Kalau dikirim bikin sudara Marah-marah itu gak ada Kemungkinan itu Surat putus Itu namanya Nah Waktu sudara baca surat cinta Itu sudara Itu adalah gambaran Ekspresi Perasaan Pikiran Pengalaman Atau sesuatu yang ingin Diutarakan oleh penulis itu Kepada sudara Nah biasanya Coba ibu-ibu Angkat tangan lagi Yang pernah dapat surat cinta Ibu-ibu Gak pernah Ya ilah ini Istri pemimpin ini Kasian sekali loh Ini suami-suami perlu bertobat Nah sudara yang pernah menerima Surat cinta Gak pernah Gak jaman Pakainya apa waktu itu Loh Kayak umur masih muda aja Nah WA belum ada Waktu itu Ya WA nya apa Wessel Nah Jadi sudara Waktu kita terima surat cinta itu Sekarang saya mau tanya Sudara yang pernah terima surat cinta Coba angkat tangan sekali lagi Berapa sudara yang pernah terima surat cinta Dan sudara bacanya cuma sekali Abis itu dibuang Gak ada Kebanyakan apa yang terjadi Dibaca berulang-ulang 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 Dan biasanya ada koleksi Menumpuk Sebelum akhirnya putus Dan dibuang semua Ke dalam api gitu kan Sudara baca Dan tiap kali sudara baca Sudara senyum-senyum lagi Padahal sudara udah tau Kalimatnya apa Baca Senyum lagi Aduh Gitu kan Kira-kira gitu Terus waktu baca Gak ada yang baca surat cinta Gak ada Pasti baca dengan penuh Penuh apa ya Penuh harap Aduh Aduh seandainya dia ada disini Gitu kan Kira-kira gitu Apapun kondisi pernikahan hari ini Sudara pernah ngalamin itu Ada amin Nah kita berdoa Supaya setelah khotbah ini Sudara ngalamin itu lagi Ya Itu sebabnya sudara Hari ini saya mau beritahu kepada sudara Kalau sudara membaca surat cinta Sudara dalami hayati Dan baca berulang-ulang 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 Dan bahkan sudara koleksi Dan sudara baca lagi Dan kemana pun sudara pergi Mungkin itu sudara taruh Di dalam dompet Tahu kan sudara bahwa hari ini Kita punya surat cinta Yang begitu banyak halamannya Dan sudara gak akan habis Baca sehari Dan judul surat cintanya adalah Kejadian sampai wahyu Dan itulah surat cinta Yesus Kepada sudara dan saya Waktu kita baca surat cintanya Tuhan Kita mesem-mesem gak Atau bacanya serius gitu Aduh Empat pasal lama banget Oh apa sih ini maksudnya gitu kan Kenapa kamu baca surat cinta Abis saya disuruh untuk baca Kan gak gitu Sudara baca dengan kerinduan Gak perlu dipaksa Bahkan sudara Baca hal yang sama berulang-ulang Dan sudara terus ketawa Dan mesem Dan tidak pernah Sudara kehilangan Keantusiasan Baca surat cinta Sampai tentunya Sudara putus Jadi sudara Kalau kita hari ini Belum putus sama Yesus Harusnya kita punya Keantusiasan yang sama Karena itu surat cinta kita Dari Yesus kepada kita Sudara tau Ayat firman Tuhan tuh Banyak ayat-ayat cinta Ini kok kayak judul film Ayat-ayat cinta Sejak Kita membaca firman Sudara coba bayangkan Firman mana yang kalimatnya Tidak puitis Kebanyakan puitis Sekali-kali Surat bayangkan Yesus Mengucapkannya Kalimatnya kira-kira gini Sekali-kali Aku tidak akan meninggalkan Engkau Dan membiarkan Engkau sendirian Sayang Surat cinta loh itu Engkau ini Pijamataku Sayang Can you imagine Yesus menatap Wajah sudara Dengan penuh kasih Dan mengucapkan Kalimat itu Engkau mungkin Sudara enggak Klepek-klepek Kalau sudara bisa Ngerti bahwa Itulah surat cinta Tuhan Kenapa kita Baca firman Engkau lagi Antusias hari ini Karena mungkin Kita melihat itu Kayak surat dari pajak Yang penuh dengan Peringatan Tuntutan Hukuman Tapi waktu kita Ngeset pikiran kita That's a love letter From God Wow Itu akan jadi Sesuatu yang luar biasa Itu sebabnya Sudara Sudara akan menerima Satu lembar kertas Sebagai pengingat Buat sudara Ya Dan Waktu sudara Menerima lembaran kertas ini Anggaplah ini Surat cinta sudara Boleh dibagikan aja Asir kita ini Begitu penuh Dengan kewaspadaan Agak takut-takut Kalau bagi-bagi Sudara bagiin aja Ya Saya mencoba Untuk mencari tahu Boleh di zoom sedikit Kalau sudara Agak susah kelihatan Ini tulisannya Yang sebelah kanan Just for you With love Yang satu I love you Ya Sudara saya susah Menemukan surat cinta Hari ini Saya ketemunya cuman Memo book Yang tulisannya gini Nah sudara Saya mau sudara Mengambil waktu sebentar Hari ini kotbah saya cukup panjang Dua jam Nah Sudara kalau melihat Buku ini Ini kira-kira yang saya Coba gambarkan Tentang surat cinta Sayangnya sudara Buku ini gak banyak Jumlanya Jadi saya Gak bisa kasih sudara Satu-satu buku I wish I can give you One of this Tapi sudara Saya berikan kepada sudara Satu lembar kertas aja Berapa banyak sudara Yang gak punya pen Sudara yang gak punya pen Sudara bisa dipinjamkan Tolong sharing Jangan pakai Terus disimpan ke dalam kantong Ingat itu bukan punya sudara Nanti abis ini Dikembalikan Nah saya mau beri waktu Kepada sudara gini Bukan sekarang loh ya Tapi sepanjang kotbah saya Sudara boleh menuliskan Sudara perhatikan ke depan Sudara terima aja Jadi jangan nulis sekarang Nulisnya nanti aja Bersama dengan kotbah saya Ijinkan sudara untuk menulis Bahkan sudara bisa pura-pura menulis Seolah-olah menulis Nah Waktu sudara mendengar Kotbahnya sepanjang hari ini Sudara tuliskan disitu Ayat apa Atau kalimat apa Yang sudara tangkap Bahwa itu adalah Pesan Tuhan Bawa sudara Dan itu kalimat Yang menurut sudara Sangat menguatkan Meng-encourage Memberi sudara semangat Dan sudara segera Begitu sudara dapat Ayat itu Atau statement itu Tuliskan di dalam kertas itu Dan saya mau sudara Waktu sudara sudah tuliskan itu Jadikan itu secara profetik Adalah surat cinta Tuhan Hari ini Buat sudara Supaya besok Sudara memulai sebuah kebiasaan baru Sudara baca dan berdoa Dan tiba-tiba sudara dapat suara Tuhan Sudara bisa tuliskan lagi Karena itu surat cinta Tuhan Buat sudara Besok Begitu juga dengan lusa Begitu juga dengan minggu depan Begitu juga dengan bulan depan Dan nanti sudara Secara berkala Lakukan seseorang yang mendapat suara cinta Baca lagi dari awal Dan sudara Biarkan hatimu bergetar Karena tulisan-tulisan yang sudara tulis Dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan sudara Dengan cinta dan kasih yang diberikan Saya punya dua buku disini Saya mau berikan kepada sudara sebenarnya Tapi karena ada 290 hampir 300 orang disini Saya gak bisa berikan Jadi siapapun yang mau Surat bisa ambil ke depan Surat boleh Mengangkat pantas sudara Dari tempat duduk Berdiri Kemudian berlari ke depan Mengambilnya Ada dua loh bu Ibu jangan ragu-ragu bu Maaf ya pak Ibu itu udah maju duluan pak Makasih Gak sih supaya ada satu cewek atau cowok Itu bukan Surat cinta saya buat Bu Indri ya Pak David Jangan khawatir Oh dari Pak David buat Bu Indri Siap Nah Surat bisa tuliskan Jadikan buku itu sebagai buku cinta Gak ada tulisan saya kok disitu ya Tapi surat saya mau surat sepanjang Saya kotbah hari ini Tuliskan apa yang surat dapat Dan sudah mulai lihat firman Sebagai Surat cinta Yang sudara dapatkan dari Tuhan Surat cinta ini sudara akan membuat kita semua antusias Yang kedua Dulu waktu saya ngobrol sudara sama Sama pacar saya yang sekarang Bukan sekarang maksudnya pacar saya yang sekarang jadi istri saya Dulu Telepon itu masih ada roaming Jadi saya harus menyamakan operator Lalu dulu waktu itu ada Ada Kalau XL dulu pernah bikin explore Sesama explore tidak bayar roaming Walaupun istri saya ada di luar kota Maksud saya pacar saya ada di luar kota Saya ada di Jakarta Lalu dulu ada Konfleksi Ada Asia Dan yang lain lagi yang sekarang sudah terkapar tewas semua Tapi sudara hari itu saya mencari cara bagaimana Supaya saya bisa tetap terus berkomunikasi dengan pacar saya Kalau saya telepon saya ingat banget karena mentang-mentang murah Saya bisa telepon sudara satu jam Itu waktu itu saya ingat banget ada paket Asia Kalau saya gak salah Telepon sejam itu gratis Kalau gak salah Dulu ada satu lagi saya lupa namanya selain fleksi dan Asia Hah? Friend Masih ada kan friend hari ini Anyway sudara Saya telepon gak habis-habis Yang dibicarakan dari sejak telepon pertama sampai terakhir pun Bisa mulai dari obrolan serius Sampai obrolan bicara tentang Itu Barusan di depan Ada cecak jatuh gitu kan Maksudnya ada begitu banyak hal yang dibicarakan Dan kita gak ada habis-habisnya Kapanpun dimanapun kita pengen terus ngomong Bahkan baru tutup telepon Baru nganterin gitu ya Terus kita baru jalan ninggalin rumah pacar kita udah telepon lagi Kamu lagi ngapain? Jawab aja Baru juga lu anterin Maksudnya baru juga Tapi sudara selalu kayak gitu Aduh Aku udah kangen banget deh sama aku Ya ilah belum ada lima menit gitu Why? Karena kita begitu ingin ngobrol terus Begitu ingin untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan Itulah doa sudara Waktu saya berdoa Dan saya berkata terima kasih Tuhan Kalau itu seperti saya lagi ngobrol sama pacar saya Saya akan ngobrol dengan antusias Saya gak perlu liat-liat jam gitu Udah lima menit belum Udah sepuluh menit belum Enggak Mengalir aja Tanpa mengenal waktu Tapi sadarkah kita bahwa sudara bahwa hari ini ketika kita berdoa Itu seperti kewajiban Karena pemimpin atau PKSnya bilang Berdoa yang baik itu adalah 30 menit paling tidak Sudara lihat jam terus Tuhan terima kasih Terima kasih Tuhan aku bingung mau ngomong apa lagi Terima kasih Tuhan gitu kan Sudara gak ngalami sesuatu yang sifatnya hubungan Tapi sudara hanya mengalami sesuatu yang namanya formalitas Sudara gak bisa lagi ngobrol Lalu yang ketiga sudara Ini kebanyakan wanita memang yang ngalamin ini semua Itu sebabnya kita dikatakan mempelai wanita Kristus Sudara para istri pernah dirayu kan sama suaminya Paling tidak pacarnya lah kalau bukan suaminya hari ini Coba Cilili kok merem-merem kenapa membayangkan ya Saya mau tanya Ibu Lili Waktu masih pacaran kira-kira 5 tahun yang lalu 50 Pernah gak dirayu sama Paikwan Sampai hari ini mungkin ya Pernah dirayu Ngerti yang namanya dirayu kan Pernah gak Ini kok senyum-senyum doang Maksudnya apa Oke Kalau pernah angkat tangan aja biar saya tahu Pernah Pernah oke Nah saya mau tanya Zaman dulu waktu namanya dirayu Kalimat-kalimat yang dipakai Itu bukan kalimat biasa benar gak Gak bilang gini kan Lili kamu cantik Gak gitu kan Halo Lili apa kabar Selamat siang Saya mau berkata saya mencintaimu Kan gak gitu juga Tapi kalimat-kalimatnya apa Engkau seperti bunga lili di hatiku Misalkan Saya ajarin nih Ada kalimat-kalimat yang puitis Kalimat-kalimat yang kita pakai Ditambah dengan nada-nada cinta Yang menyertainya Soalnya tadi Kita lagi praise and worship Tadi lagunya apa yang Yesus gimana nyanyi Nah itu Soalnya kan nyanyinya gak gini Yesus Yesus namamu indah Di dalam hatiku Kan gak gitu Soalnya bukan baca saja kebangsaan Yesus Yesus Namamu indah Di dalam hidupku Coba suara ganti Lili 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 Namamu indah Di dalam hidupku Kelpek-kelpek lah Bisa keluar Eh gak bisa sih Pabrik udah tutup ya Gak bisa keluar lagi Tapi apa yang saya mau katakan Gini loh bahwa saudara Itu rayuan Tau kan saudara Bahwa waktu kita lagi Melakukan worship Kita tuh lagi Merayu Tuhan Mengucapkan kalimat-kalimat Yang menyenangkan Tuhan Saudara coba Pernah gak ketemu Lagu worshipnya Gak begitu Kan gak ada Lagunya penuh Dengan kata-kata Puitis Kalimat-kalimat Dan intonasi Yang naik turun Yang bikin orang Kelepak-klepak Kalau itu ditujukan Kepada dirinya Ku kagum Hormat Akan engkau Kan gak Kalimatnya gak biasa Kan suami istri Kalau dalam kondisi Hormat gak bilang gini kan Yunfi ku kagum Akan engkau Kan gak gitu Itu kan perlu dibawa Dalam sebuah rayuan That's called worship Ini kok jadi love letter ya Ini firman Harusnya Dan penyembahan Bahasa Indonesia ini Lebih panjang Capek tulisnya Surat 3 ini Paulus bilang gini Namun aku hidup Tapi bukan lagi Aku yang hidup Tapi hidup Yang ku hidupi sekarang Di dalam daging Adalah oleh iman Karena anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan memberikan nyawanya Bagi aku Galatia 2 20 Ini bicara apa Sudara Ketika kita Bersekutu dengan Tuhan Kita akan Begitu Antusias Membaca surat cintanya Kita akan Antusias Ngobrol Sama dia Dan kita akan Terus merayu Memuji Memuliakan Mengagungkan Namanya Sudara dan saya Sebagai manusia normal Kita sudah Pernah Dan mungkin Masih Melakukan ketiganya Tapi pertanyaannya Bahwa Sudara Apakah kita hari ini Masih melakukan itu Ketika kita Berhubungan dengan Tuhan Kenapa Pernikahan Banyak yang garing Karena Tidak ada lagi Tiga hal ini Minggu lalu Sudara Salah satu Pekerja kita Di ibadah dua Bilang gini Sama Sama istri saya Cijeni sekarang Kalau ngeliat Kak Bambang Bingung ya Cici sama kakak Gue jadi bingung kadang-kadang Kalau ngeliat Aku liat Pandangan Cara memandangnya Jenny ke kak Bambang Ini agak beda Kayak mata nakal Gitu katanya Kayak mata-mata Genit gimana Gitu Kayaknya ada tatapan Yang penuh makna Terus Istri saya jawab gini Memang hari-hari ini Di tengah-tengah kondisi Yang kami sudah ngalami Kami justru semakin melekat Dia kasih tanda kutip Puji Tuhan Istri saya sudah Di steril Karena kalau enggak Saya khawatir ada Anak keempat Anak kelima Anak ke enam Anak ke tujuh Anak ke delapan Bisa jadi Karena apa saudara Ketika seseorang Melekat Punya keintiman Hasilnya tuh buah Kok saudara ketawa-ketawa sih Kok saudara ketawa Loh Anak tuh lahir dari sebuah apa sih Keintiman Buah itu lahir dari sebuah keintiman Makanya dalam bahasa Inggris Kata yang digunakan bagus Making love Memproduksi kasih Ketika saudara ada keintiman Ketika ada kasih Ketika ada Keterlekatan Melekat dengan Tuhan Pasti ada buahnya Buahnya apa? Pertumbuhan dan perubahan Itulah yang disebut dengan Buah-buah Kasih Bapak saudara hari ini Kenapa saya menekankan Soal komunian Atau persekutuan Begitu sangat Kepada kita semua Karena saudara Tanpa komunian Dengan Tuhan Tidak akan ada buah Buah jiwa-jiwa Buah orang yang dimuridkan Buah pelayanan Buah pertobatan Buah perubahan Semuanya tidak akan terjadi Sama seperti saudara pernikahan Yang tidak ada lagi kasih Di dalamnya Tidak akan ada lagi Kasih yang keluar Tidak akan ada lagi Kasih yang diproduksi Sebagai bukan hanya Sekedar anak secara jasmani Tapi bicara keluarga yang Memancarkan kasih Keluarga yang memproduksi kasih Itu gak akan ada lagi Karena yang ada Adalah kematian Karena surat cinta Bukan lagi jadi surat cerita Tapi mungkin jadi surat pajak Surat perintah Surat peringatan Surat tuduhan Doa bukan lagi Sebuah obrolan Yang menarik Antara dua orang Yang saling mencintai Tapi doa menjadi Sebuah formalitas Seperti orang laporan Kalau lagi upacara Lapor Upacara akan segera dimulai Laporan selesai Seperti doa pagi berkata Tuhan terima kasih Berkati hari ini Supaya hari ini jadi luar biasa Dan menjelang tidur Lapor Hari ini Upacara sudah selesai Laporan selesai Lapor Tuhan Hari ini acara sudah selesai Tolong berkati Supaya saya tidur Besok bangun lagi Dengan sehat Doa kita menjadi Cuma sebuah laporan Antara Anak buah Dengan bosnya mungkin Dan penyembahan Kita jadi Garing Kayak orang yang Coba ngerayu Tapi jayus Jayus Garing Kayak orang lagi Mau baru nembak Nembakan Maksudnya baru Mau deketin cewek Terus ngomongnya Kalimatnya tiap kali Cuma tiga Ada dimana Udah makan atau belum Udah tidur atau belum Cuma itu doang kalimatnya Gak ada seninya Dan kalau ceweknya Gak simpatik Lama-lama Didelate konteknya Kalau sekarang BBM kontek bisa didelate Wifi bisa di blok Eh maksud saya WA bisa di blok Kenapa? Karena garing Gak ada kreativitas Gak ada sesuatu Yang muatan Yang sifatnya tuh Bisa berkembang Dengan luar biasa Ada kata yang namanya Masmur Soalnya kalau baca Masmur Daud Soalnya harus membayangkan Daud gak bacanya tuh Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Di padang yang berputih jauh Kan gak gitu Dia sambil memetik Kecapi Sambil Menggembalakan domba Dan menyanyikan lagu itu Sayangnya Alkitab kita Tidak mencatat Nada-nadanya Tapi Bapak-Ibu Saudara Masmur Daud Adalah gambaran Lagu-lagu cinta Pengalaman Daud Bersama dengan Tuhan Berapa banyak dari kita Kalau kita di ibadah Kita bilang gini Lagunya hari ini gak ngangkat Soalnya bukan soal Ngangkat atau enggak Tapi apakah kita Ngalami Keintiman sama Tuhan Bukan salahnya Worship leader Saudara Kalau worship leadernya bilang Aku ngalamin Saudara mau bilang apa Oh dia ngalamin kok Tapi hari ini kita Waktu lagi nyanyi Kita lagi mengikuti Sebuah instruksi nyanyi Atau kita sendiri Di tempat kita duduk Kita lagi mencoba Menyanyikan sesuatu Yang memang itu Kita alami Mau nadanya F minor Ataupun minor Ataupun mayor Atau apapun Semua terserah Saudara Karena Tuhan Menghargai pujian Saudara Beberapa waktu yang lalu Saudara melihat ada kesaksian Bapak Asan Ya Saudara perhatikan Videonya agak sedikit patah-patah Kenapa? Karena kami berusaha Memaksimalkan mungkin Supaya smooth Dan terancang Dengan rapi kalimatnya Tau gak Saudara? Waktu dia bersaksi itu Saya harus menolong dia Mengucapkan kata-kata Yang dalam bahasa Indonesia Yang baik Kenapa? Karena kesaksiannya Ditujukan kepada Saudara Dan saya Itu manusia Tapi saya mau katakan Kalau itu bicara Penyembahannya Pak Asan ini kepada Tuhan Gak perlu dirancang-rancang Ngomong aja Belepetan Kayak pakai bahasa Campur hokian Campur kek Campur kantonis Kalau perlu Tuhan tetap mengerti Dan dia gak pusing Dengan cara Saudara Kalau itu dari hatimu Dia disenangkan Makanya banyak Pemberkatan nikah Anak Ngucapin terima kasih Kepada orang Untuk kita selain kalis Kalau lu di rumah Pakai bahasa hokian Pakai hokian Jangan pakai bahasa Indonesia Aneh Makanya juga belum tentu ngerti Karena itu adalah Bahasa kasihnya kita Pak Saudara Kalau kita gak ngalamin ini Waktu nanti Saudara ngambil tubuh Dan dari Yesus Saudara cuma lagi Makan perjamuan Saudara gak ngalami Komunian gitu Dan saya mau beritahu Kepada Saudara Saudara bisa ngalamin Ketiga hal ini Kapanpun Dimanapun Bahkan saat ini juga Di tempat Saudara duduk Jadi waktu kita penyembahan Saya nengok ke belakang Saya lihat ada jemaat Ada pekerja kita Yang dilawat Tuhan Waktu lagi penyembahan Karena saya tahu Dia bukan lagi ngapus Kotoran matanya Wajahnya Wajah ekspresi Menyembah Tuhan Anytime Saya tidak sedang Bernubuat Buat Saudara Tapi saya mau beritahu Kalau ketiga hal ini Saudara gak lagi ngalami Secara pribadi Dengan Tuhan Saya khawatir Bapak ibu Saudara Engkau akan mati Pelan-pelan Dari dalam keluar Engkau gak akan ngalami Lagi antusias Engkau akan digantikan Dengan Kecewa Pahit Kesedihan Gak ada lagi Suka cita Gak ada lagi Keintiman Yang ada hanya Kekecewaan Kepahitan Ketakutan Kekhawatiran Kebingungan Kebimbangan Obrolannya akan diganti Dengan suara-suara Dari dunia Tuntutan pekerjaan Gosip Perkataan-perkataan Yang tidak membangun Dan penyembahan Surah akan digantikan Dalam bentuk yang lain Banyak orang bilang Saya punya Me-time Refreshing Tau gak Saudara Me-time Dan refreshing Yang terbaik apa Di dalam hadirat Tuhan Karena kalau Saudara Nonton dua film yang tadi Saudara cuma bisa Nge-upload aja Di social media Dan keren-kerenan Tapi kalau Saudara Ngalamin ini Pengalaman Saudara Lima menit Di jama Tuhan Itu mungkin Bisa jadi Stock Energi Saudara Selama lima bulan Kedepan Karena itu Mengubahkan Divine moment Yang mengubahkan Saudara Bahwa Saudara Permohonan saya Siang ini adalah Jangan biarkan Kekristananmu hari ini Mati Perlahanlah Seorang gak lagi Bisa ngalami Kasih Tuhan Seorang gak lagi Bisa ngalami Namanya setuan Hati Tuhan Seorang gak lagi Bisa ngalami Namanya Tuhan Berbicara kepada Saudara Seorang gak lagi Punya belas kasih Yang buat orang lain Borok-borok Karena kita gak lagi Ketemu sama pribadi Tuhan Saya gak tau Apa yang Saudara Sudah tulis Di kertas Saudara Atau Saudara Belum tulis Tapi saya mau NKR Saudara Tidak peduli Saudara menulis Atau tidak Dia akan terus berkata Aku mengasihimu Tidak akan pernah berhenti Bahkan ketika Engkau berubah Ala setia Dia tidak akan Pernah berubah Terlalu banyak Saudara Hari saya melihat Kematian rohani Terjadi di tengah-tengah gereja Sehingga orang Digilas oleh waktu Digilas oleh kesibukan Digilas oleh sesuatu yang lain Dan gak lagi memiliki Kemunian dengan Tuhan Dan sebulan sekali Dia cuma sibuk Foto rotinya Upload ke sosial media Dan berkata Amin Tapi belum tentu Mengalami Firman itu Karena Saudara Bukan seberapa penting Banyak orang yang Nge-like Atau ngasih love Atau ngasih Jempolnya Karena ayat Yang Saudara dapat Di roti Perjamuan kudus Tapi seberapa Banyak Saudara Ketika baca itu Saudara ngerasa Tuhan bicara Kepada Saudara Menguatkan Menyentuh hati Saudara Dan Saudara berkata Saya mau melakukan Firman ini By the way Saya hanya mengkotbahkan Seperempat dari Naskah kotbah Saya hari ini Karena saya merasa Ini yang paling utama Yang Tuhan mau Saudara Dan saya dengar Komunian Persekutuan Paling tidak Saya punya Seperempat di bulan Juni Seperempat di bulan Juni Seperempat di bulan Agustus Tapi apa yang saya mau katakan Bolehkah Saudara Pejamkan mata Siang ini Saudara bisa bayangkan Yesus Saya gak tau Yang Saudara bayangkan Itu Yesus Yang seperti apa Saudara punya bayangan Masing-masing Tapi satu hal yang pasti Saudara Bayangkan Yesus Yang sungguh-sungguh Mengasihimu Yesus Yang tidak pernah Meninggalkanmu Yesus Yang tidak pernah Berubah Yesus Yang selalu Mencukupkan engkau Yesus Yang selalu Memelihara hidupmu Yesus Yang tidak Kekurangan akal Untuk mengasihimu Yesus Yang tidak akan Kehabisan cara Untuk terus Menyatakan Kasihnya Kepada Saudara Dan di tempat Saudara Sedang duduk Sekarang Ketika Saudara Mulai mendengar Kalimat-kalimat Atau Impresi Atau Sebuah Perasaan Dikasih Dikuatkan Hari ini Perasaan Penerimaan Saya biarkan Itu mengalir Mengisi hidupmu Hari ini Supaya Siang ini Saudara Kita semua Mengalami Perjumpaan Sama Tuhan Dan ini membuat kita Bertahan di tengah-tengah Dunia yang rusak Ini mungkin selama Satu minggu ke depan Paling tidak Karena Perjumpaan Dengan kasih Yesus Dan kuasanya Pagi ini Akan menolong Saudara Untuk bertahan Di tengah-tengah Dunia yang semakin Jahat ini Sehingga sekalipun Saya mengalami tantangan Saya bisa berkata Terima kasih Tuhan Karena engkau Tidak pernah meninggalkan aku Di tengah-tengah Pergumulan Saya bisa berkata Terima kasih Yesus Karena engkau Lesumber pengharapanku Di tengah-tengah Kondisi yang Membingungkan Bisa berkata Tuhan terima kasih Aku tetap tenang Karena aku tahu Engkau menyertai Di tengah-tengah Ketidakpastian Engkau bisa berkata Tuhan Aku tahu Engkau ala yang Tidak pernah berubah Sebabnya aku percaya Aku aman Di dalam engkau Mari pagi ini Sudara Ijinkan Kasih yang Luar biasa itu Mengalir Kedalam hati Sudara Dan kasih ini Meluber Meluap Keluar Selamat menikmati